Halo teman-teman, kembali lagi di channel GAP TV Bersama saya, Surya Dirawan Buat yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe dan like ya Kali ini ada video gogoh dengan judul Murkaning Naga Basuki Jadi langsung saja saya bacakan ceritanya ya Menurut legenda, dahulu wilayah Bali dan Jawa merupakan suatu kesatuan daratan Namun, karena adanya perjanjian antara Sidi Mantra dan Naga Basuki Bali dan Jawa kemudian terpisah Cerita itu bermula ketika ada keluarga kaya raya Yakni keluarga Sidi Mantra yang memiliki kekuatan gaib Sidi Mantra memiliki anak tunggal yang bernama Manik Angkeran Ia merupakan anak manja yang suka berjudi Akibat ulah dari Manik Angkeran, keluarga Sidi Mantra yang sebelumnya kaya raya Kemudian jatuh miskin Hal itu disebabkan Sidi Mantra yang selalu menuruti segala permintaan dari sang anak Manik Angkeran Karena jatuh miskin, Sidi Mantra kemudian pergi ke Gunung Agung Untuk menemui Naga Basuki yang memiliki kekuatan gaib Naga Basuki ini juga mampu memberikan perhiasan kepada mereka yang berdoa dengan benar Setelah sampai di Gunung Agung, Sidi Mantra lalu membunyikan lonceng yang dibawanya seraya memanjatkan doa Tak lama kemudian, keluar berbagai perhiasan dari Naga Basuki Sidi Mantra kemudian membawa pulang berbagai perhiasan tersebut Sesampainya di rumah, berbagai perhiasan tersebut kemudian diberikan kepada anaknya Ia juga meminta anaknya berhenti berjudi Awalnya Manik menyanggupi permintaan sang ayah Namun ia kemudian melanggar janjinya dengan menghabiskan seluruh perhiasan untuk berjudi Setelah itu, Manik pulang dan mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan berbagai perhiasan Manik angkeran kemudian berhasil mengetahui bahwa sang ayah mendapatkannya dari Naga Basuki yang mendiami Gunung Agung Manik angkeran kemudian pergi ke Gunung Agung setelah mencuri lonceng milik ayahnya Sesampainya di Gunung Agung, Manik angkeran bertemu dengan Naga Basuki untuk meminta berbagai perhiasan Naga Basuki mau memberikan berbagai perhiasan asalkan Manik mau berjanji berhenti berjudi Manik angkeran pun menyanggupinya Tetapi ia melanggar janjinya Manik angkeran justru bersikap tamak untuk lebih menguasai harta Manik angkeran kemudian berniat untuk membunuh Naga Basuki Akan tetapi, rencana tersebut terlebih dahulu diketahui Naga Basuki Akhirnya, Manik angkeran dibunuh Naga Basuki Mendengar anaknya terbunuh, Sidi Mantra sedih Sidi Mantra kemudian memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali anaknya tersebut Naga Basuki yang melihat permintaan Sidi Mantra kemudian menyanggupi untuk menghidupkan lagi Manik angkeran Namun, Naga Basuki memberi syarat supaya Sidi Mantra dan Manik angkeran tinggal di tempat yang berbeda Sidi Mantra setuju Setelah Manik angkeran hidup lagi Sidi Mantra kemudian menggunakan tongkatnya untuk membuat batas wilayah melalui tongkat tersebut Dibuatlah garis pemisah yang kemudian mengalir air hingga menjadi sungai besar Dan berubah menjadi selat Selat tersebut kemudian dikenal dengan Selat Bali Yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali Jadi, begitulah cerita legenda asal-usul Selat Bali teman-teman Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai di sini Jangan lupa bantu subscribe dan like-nya teman-teman Agar bisa upload terus video ogoh-ogohnya Siapa tahu nanti ada ogoh-ogoh kalian di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye